Alhamdulillah kita sudah masuk di bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa. Yang mana penulis katakan isim yang dirofa itu ada tujuh. Pertama fa'il, kedua maf'ul yang disebutkan fa'ilnya. Yang ketiga muptadak, yang keempat khobar, isim karna dan saudari-saudarinya, khobar inat dan saudari-saudarinya. Dan yang ikut kepada marfu'atil ada empat jenis, ada na'at, ada atof, ada tauqid, ada badal. Kita sudah bahas kemarin yang di pertemuan terakhir tentang fa'il. Namun kita belum membacanya, ya kan? Ya, kita baru di papan, ya bahwa fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya, fi'ilnya. Yang anak tambah kemarin, yang disebutkan sebelumnya, fi'il apa? Fi'il, maklum, karena fi'il ada dua. Kita baca sekarang, mudah-mudahan masih diingat kemarin yang di papan. Kita lihat babul fa'il. Bab fa'il. Al-fa'iluhu wal-ismul marfu'ul madkuru qobalahu fi'iluhu. Fa'il adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya, fi'ilnya. Paham kan? Yaitu sebelum kata itu, ada fi'il. Dan antum bisa tambah catatan, sedikit, yaitu fi'il ma'lum nanti. Paham kan? Tapi ada di bawah, lihat. Fa'il adalah isim. Catatan 113. Iya, yaitu bukan fi'il, bukan huruf. Itu yang harus antum ingat baik-baik. Karena kata itu dalam bahasa Arab kan ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang namanya fa'il, harus isim. Paham? Catatannya pendek sekali. Yaitu bukan fi'il, bukan huruf. Jangan pernah bilang ini fa'il. Padahal dia huruf atau padahal dia fi'il. Aduh, paham ini? Kemudian berikutnya dia marfu. Marfu, lihat catatan 114. Yaitu tidak mansub, tidak majurur. Karena kan gini, Irop kan ada empat. Ini anda ingatkan kembali antum. Irop kan ada empat. Ada rofa, nasob, khofat, jazem. Untuk isim berapa? Untuk isim berapa dari empat ini? Tiga kan, apa itu? Rofa, nasob, khofat. Tidak ada jazem. Makanya ketika dibilang ma'fail adalah di rofa. Berarti sisa dua. Bukan nasob, bukan jad. Anak tidak bilang, bukan jazem. Kenapa? Karena memang jazem bukan untuk isim. Ini kan pembahasan isim. Jadi, yang namanya fa'il, di rofa. Berarti tidak di nasob, tidak di jer. Itu antum harus ingat. Fa'il itu harus marfu. Kalau antum katakan ini fa'il. Maka perhatikan, marfu enggak? Dipahami ini? Atau malah mansub atau majurur. Jangan pernah bilang fa'il kalau mansub atau apa? Majurur. Itu akan salah. Kemudian berikutnya. Di situ di pengertian yang disebutkan fi'il sebelumnya. Lihat catatan, 115. Yaitu, terletak setelah fi'il ma'lum. Itu catatan setelah fi'il ma'lum itu penting. Karena fi'il ada dua. Ada fi'il majuhul. Ada fi'il apa? Ma'lum. Maka catatan ini penting. Kenapa? Karena kalau dia setelah fi'il majuhul, itu lain, bukan fa'il. Akan datang nanti pelajarannya. Namanya apa? Akan datang. Kalau setelah fi'il majuhul, akan datang. Kemudian berikutnya. Wahu'a ala kismain. Dia terbagi dua jenis. Dohirun wa mudmar. Ada yang dohir dan ada yang domir. Ini juga kita sudah ambil di papan. Ada yang bentunya dohir, ada yang bentunya domir. Lihat catatan 116 terkait dengan kata dohir. Yaitu bukan berupa domir, kata ganti. Fa'ilnya kalau bilang dohir, berarti bukan kata ganti. Bukan berupa domir, kata ganti. Kata ganti orang pertama, saya, kami. Kata ganti orang kedua, kamu. Paham kan? Kata ganti orang ketiga, dia. Ya, bukan itu. Namanya fa'il dohir, bukan kata ganti. Kemudian catatan nomor 117. Yaitu berupa kata ganti. Ketika dia bilang, ini fa'ilnya berupa domir. Berarti fa'ilnya berupa apa ini? Kata? Kata ganti. Dan domir itu kita sudah hafal. Sebentar akan dikasih semua jenisnya. Atau tinggal tandai saja. Kalau ada itu, oh fa'il berupa domir. Sebentar, dikasih semua oleh penulis. Alhamdulillah. Kalau fa'il berupa domir, akan dikasih semuanya. Tinggal antum tandai. Kalau ini berarti fa'il domir. Fa'il berupa bang? Domir. Selain ini berarti fa'il berupa bang? Dohir. Lihat contoh. Contoh fa'il dohir adalah seperti ucapan kamu. Penulis akan mencontohkan semuanya. Mufraat, jama' Semuanya. Lihat. Koma zaidun. Mana fa'il? Koma zaidun. Mana fa'il? Hah? Apa? Zaidun. Tanda rofaknya apa ini? Walaupun nanti ada di catatan. Tapi ini dimatan dulu di Arabnya. Koma zaidun. Fa'ilnya adalah zaidun. Kalau antum bisa menentukan seperti itu, itu sudah bagus. Zaidun fa'il. Apa tanda rofaknya ini? Dommah. Maksudnya harokat akhirnya. Paham kan? Sebagai tanda rofaknya, dommah. Dipaham kan? Dommah. Karena dia isi muf. Mufraat. Wayakumu zaidun. Belum akan contohkan dua ya. Setelah fi'il maddi. Dan setelah fi'il mudoh. Mudohri. Karena fa'il itu tidak harus setelah fi'il maddi. Bisa juga setelah fi'il mudohri. Yang penting maklum. Ingat. Madinya harus maklum. Mudohrinya juga harus apa? Maklum. Tidak boleh maddi majuhul. Tidak boleh mudohri majuhul. Jelas ini? Lihat. Koma zaidun. Setelah fi'il maklum. Wayakumu zaidun. Setelah fi'il maklum juga. Apa bedanya koma sama yakumu? Apa jawabannya? Koma fi'il maddi. Yang mengawalinya. Sementara yakumu adalah fi'il mudohri. Zaidun. Dua-duanya itu sebagai fa'il. Dalam dua contoh itu. Tanda rofahnya adalah dommah. Lihat lagi. Waqom al-zaidani. Mana fa'il? Waqom al-zaidani. Mana fa'il? Al-zaidani. Paham? Pertanyaan anak. Apa tanda rofahnya? Alif. Kenapa? Isim mudhana. Isim mudhana. Kalau dia sebagai fa'il di rofah. Kan begitu. Tanda rofahnya di sini adalah apa? Alif. Ya kan? Kan sudah lewat sebelumnya. Bahwa isim mudhana. Kalau dia marfu. Maka tandanya adalah siapa? Alif. Iya. Wayakumu zaidani. Ini untuk fi'il mudohrinya. Ini untuk fi'il mudohrinya. Wayakumu zaidani. Pertanyaannya. Mana fa'il? Sabri. Apa tanda rofahnya? Alif. Waqom al-zaidani. Mana fa'il? Abdillah. Abdillah. Hah? Apa? Az-zaidani. Tanda rofahnya? Kan az-zaidani. Tidak ada doma di situ. Apa tanda rofahnya? Waw asanta. Kenapa tanda rofahnya waw? Isim apa ini? Apa yang beralmat rofahnya waw? Di pelajaran sebelumnya. Isim fa'il. Wah campur apa lantas saudara? Itu pelajaran sorof. Yang tanda rofahnya waw sebelumnya. Isim apa namanya? Kan isim itu ada isim mufrot, musana. Mudakar. Baiklah itu sudah kode. Maksudnya jama' mudakar salim. Cuma dia baru sebutkan mudakar. Yang dia ingat laki-laki. Alhamdulillah. Maksudnya jama' mudakar salim. Itu maksudmu? Hah? Oh baik. Itu yang dia maksudkan. Alhamdulillah. Betul tawah? Wa yakumu zaiduna. Sama. Cuma dia setelah fiil mati. Fiil mudari. Wa komarrijalu. Firman. Mana fail? Itu firman itu. Mana fail? Wa komarrijalu. Arrijalu. Apa tanda rofahnya? Dommah. Isim apa ini? Dommah. Tidak. Isim muver sudah lewat. Contohnya. Ini contoh untuk isim lain. Isim mudana. Apakah ada tambahan alif dan nun? Ya dan nun? Ini arrijalu. Apakah ada isim mudana kan? Ada tambahan alif dan nun? Ya dan nun. Apakah ada? Di sini arrijalu. Ada? Ada? Tidak ada. Berarti bukan isim mudana. Jangan bilang isim mudana. Salah. Ini asalnya rojulun. Menjadi rijal. Hmm? Apa? Ahsan. Ini jamaah taksir. Yang mana jamaah taksir? Kalau dia diropah. Tanda rofahnya adalah? Dom. Dom Ahsan. Kan sudah lewat ini. Tinggal diingat-ingat saja. Tanda rofahnya adalah Dom Ahsan. Wayakumur Rijalu. Wayakumur Rijalu. Sama dengan yang tadi ini. Cuma bedanya diawali oleh siapa? Fiil. Fiil apa? Syukur. Diawali oleh fiil mudari. Wa komat hindun. Ini contoh untuk mu'anas. Artinya sama saja apakah itu pelakunya laki-laki atau perempuan. Komat hindun. Cuma bedanya kalau pelakunya perempuan. Pada fiilnya, pada kata kerjanya. Kalau dia madi. Ditambah taksukur di akhirnya. Itu saja bedanya. Kan kalau laki-laki tadi kan. Komat zaidun. Kalau perempuan. Komat. Fiil madi. Paham? Kalau fiil mudari. Kalau laki-laki. Awalnya pakai ya. Yakumu zaidun. Kalau perempuan. Tak. Takumu hindun. Paham? Beda penggunaannya. Jadi kalau pada fiil madi. Taksukur di akhir. Kalau mudari tak di awal. Kalau mudari tak di awal. Dipahami ini? Pahami ini anak katakan? Jelas ya? Jelas ya? Siapa yang dah pahami ini ucapan? Firman? Alhamdulillah. Abdullah? Abdullah? Tak tadi. Kan gini Abdullah. Ini hanya sekedar untuk membedakan. Antara laki-laki dan perempuan. Pelakunya. Kan namanya fiil. Dia harus fiil. Sebelumnya kan? Baru ada isim. Maka isim ini sebagai fa. Fa'il. Paham kan? Cuman fa'il ini terbagi dua. Kadang fa'ilnya berupa mu'annas. Mu'annas artinya perempuan. Kadang dia berupa mudakar. Mudakar artinya apa? Laki-laki. Pahami ini? Untuk membedakan. Bahwa ini pelakunya perempuan. Atau laki-laki. Maka pada fiil ada sedikit perubahan. Pahami ini? Ada sedikit perubahan. Dan fiil tentunya ada dua. Ada fiil madi. Dan ada fiil. Mudah. Mudahri. Fiil madi perubahannya. Kalau pelakunya perempuan. Maka di akhir fiil madi tambahkan tak yang disukun. Pahami ini? Misal. Kita katakan tadi contoh penulis koma. Koma. Kalau pelakunya laki-laki. Misalnya Zaid. Pelakunya Zaid. Antum katakan. Koma Zaidun. Paham kan? Tidak pakai ini tak yang disukun. Tapi kalau saya ganti Zaid menjadi Mariam. Menjadi apa? Mariam. Maka saya akan katakan. Zaid akan tambahkan disini tak yang disukun. Menjadi komat Mariam. Dipahami ini? Bapak Abdullah. Yakin. Yakin. Saya akan tes ini. Coba. Saya katakan Abdullah. Ja'a. Tambahkan kata Zaid. Antum bilang apa? Aisyah. Asan. Dipahami berarti? Sudah. Ini kalau mati. Kalau mudari. Ini kan tadi di akhir. Kalau mudari. Di awal. Di pertama. Kalau pelakunya laki-laki. Maka di awal pakai ya. Di awal film mudari. Kalau pelakunya perempuan. Maka di awal film mudari. Pakai tak. Ganti ya dengan tak. Pahami ini. Misal. Ada kata yakumu. Ini kan film mudari. Yakumu. Antum akan dikatakan yakumu. Kalau disini Zaid. Laki-laki. Kalau saya ganti Zaid dengan Mariam. Ya dengan kata Mariam. Dengan kata Mariam. Maka. Apa yang terjadi? Antum bilang apa Abdillah? Kan yakumu Zaidun. Kalau Mariam. Apa? Ahsan. Takumu Mariam. Sudah mantap. Kalau Abdillah sudah mantap. Yang lain. Insya Allah. Mantap. Tapi siapa tahu? Tidak. Angkat tangan memang. Sudah bisa dibedakan. Hmm. Apa? Yang? Film. Filmutan. Ya sama. Tak. Misalnya. Antum dapat kata. Roa. Iya. Antum dapat kata misalnya. Jangan roa. Antum dapat kata dulu. Zakuwa. Zakuwa. Ini kan kalau laki-laki. Zakuwa. Zaidun. Kalau perempuan. Zakuwa. Film motorinya. Yazku. Yazku. Ini kalau laki-laki pelakunya. Kalau perempuan. Tazku. 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 Kan gampang. Kan tambah tak di akhir atau di awal. Itu saja bedanya. Itu untuk membedakan. Ini laki-laki atau perempuan. Dipahami ini. Karena bahasa Arab itu lebih teliti. Daripada yang lain. Semuanya dia hisap. Tidak boleh sembarang. Harokatnya harus pas. Kalimat yang dipakai harus pas. Iya. Ini masalah tak. Saja. Hadiah bedakan seperti itu. Dia bedakan. Seperti itu. Jelas kan? Jelas seperti ini. Ikuan. Yang luar juga. Boleh. Kalau belum paham. Antum sama dengan santri. Kalau belum paham. Jangan malu-malu. Bilang saja. Santri. Berarti paham. Alhamdulillah. Lihat. Watakumu hindun. Lihat. Watakumu. Karena bilmu dari. Takumu hindun. Waqamats alhindani. Mana failnya Pak Hadi? Waqamats alhindani. Alhindani. Alamat terobanya. Tidak ada doma di situ. Alhindani. Apa tanda ropanya? Indah. Yang balik. Alif. Alif Hadi. Tanda ropanya. Karena dia jamaah mudakar. Jamaah mudakar sah. Jamaah mudakar sah. Jamaah mudakar sah. Jamaah mudakar sah. Isim mudakar. Isim mudakar. Tidak ada jamaah mudakar. Yang ada itu jamaah mudakar. Tapi kan sudah pakai tambahan alif dan nun. Jamaah mudakar sah. Jamaah mudakar sah. Tambahan alif dan ta. Paham? Ini alif dan nun. Berarti dia isim mudakar. Tanda ropanya adalah alif. Ah santai. Ini dia. Kenapa itu Ayub? Alhindatu. Apa alamat ropanya? Ayub? Antum lihat saja Ayub. Mana saya baca? Mana fail Ayub? Alfa'ilnya alhindatu. Tanda ropanya apa? Maksudnya apa tanda bacaannya di akhirnya di situ? Dommah. Kenapa tandanya Dommah? Isim apa dia? Isim mudakar. Coba kalau tidak saya lanjutkan ini. Jamam ana salim. Jamam ana salim. Kalau diropa tandanya apa? Dommah. Sudah lewat pelajarannya. Betul gak Ayub? Jangan takut. Mau menangis. Bapak Ayub. Alhamdulillah. Jelas berarti. Ini contohnya banyak sekali. Wata'kumul hindatu. Bedanya ini hanya di ilmu dhari saja. Hanya di ilmu dhari saja. Waqamat alhunudu. Sapri. Kita beralih ke Sapri. Sapri. Mana fail? Alhindatu. Assalamualaikum Pak Sapri. Kita sudah di Pulau Makassar. Bukan di Takalar. Mana fail yang saya contohkan tadi. Saya baca yang mana Sapri? Nah ini masalah Sapri. Dia gak tahu saya baca yang mana. Bisa diulang. Kalau sudah diulang. Antum sudah konsentrasi. Wakamat alhunudu. Itu yang saya baca tadi. Jadi tadi kita kemana Sapri? Kita tadi kemana? Itulah Sapri. Tidak menjawab apa yang ditanyakan. Tapi dia menjawab yang lain. Sapri. 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 Hah? Tadi kita di mana? Masya Allah. Saya tanya ulang. Tadi kita di mana? Antum di mana tadi? Itu sih pertanyaannya anak. Antum di mana tadi Sapri? Di WC. Maksud Sapri bukan tadi sebelum saya masuk. Tadi ini saya baca. Kamu tidak tahu di mana saya baca. Kamu di mana? Dia di Alhinda itu. Baiklah kita lanjut. Artinya Sapri ikuti itu yang saya baca. Ikuti yang saya baca. Jangan menghayal saudaraku. Berapa umurnya Sapri? 25. Apa yang kamu pikir? Mau memikahkah? Tidak. Salah itu. Maksudnya bukan masalah itu. Kalau begitu jangan dipikirkan yang itu. Jangan pikirkan kencingmu. Kencingmu di situ. Kenapa apa? Alasan lagi. Sapri alasan lagi. Jadi wakumat al hunudu. Mana fail Sapri? Apa tanda ropanya? Doma. Kenapa di doma? Isim apa itu? Al hunudu tadi sudah lewat asalnya. Hindun. Al hunudu. Isim? Hindun apa? Iya isim apa? Isim mufrut kan? Hindun. Hunud. Jadi ada dua isim mufrut. Kan berubah Sapri. Berubah ini. Sapri. Berubah. Dari hindun. Menjadi hunud. Kalau berubah begitu. Maka berubah namanya. Jangan disamakan. Kalau sudah berubah dari bentu mufrutnya. Maka berubah namanya. Apa namanya itu? Kalau berubah lafadnya. Kita saudara. Jamat taksir. Nah. Paham Sapri? Paham Sapri? Alasanmu itu tadi salah sekali itu. Katanya setiap mau belajar selalu mau keluar kencingnya. Alasan mati lagi Sapri. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau berubah. Ingat baik-baik itu Sapri. Pelajaran sudah lewat ini saudara. Sebenarnya. Kalau berubah dari bentuk aslinya. Maka dia disebut jamaah taksir. Iya. Makanya alamat rupanya. Dommah. Watakumul hunudu. Sama. Hanya saja di awalnya madi. Wakoma ahuka. Wakoma ahuka. Paham kan? Indeks saudara. Tuh. Yang sungguh putih. Kita. Mana fail? Ahuka. Apa tanda rupanya? Wow. Kenapa bisa wow alamat rupanya? Isim apa dia? Asma'ul komsa ahsanta. Paham Sapri? Yang mana saya baca? Mantap. Alhamdulillah. Koma ahuka. Wayakumu ahuka. Apa perbedaannya ini saudara? Palu. Ahsanta. Betul. Wakoma gulami. Ini boleh contohkan alamatnya yang mukoddaro. Alamatnya yang disembunyikan. Paham gak ini? Kan irob itu dua kan? Irob itu kan bisa alamatnya nampak. Bisa alamatnya apa? Sembuh. Sembunyi. Antum saudara lewat. Irob itu kan perubahan yang ada pada akhir kata. Disebabkan oleh penyakit. Jadi. Fi'il maddi maklum. Fi'il maddi maklum. Itu penyakit. Paham? Perubahannya bisa lapdhon. Nampak. Di dalam kalimat. Bisa juga apa? Hah? Takdiron. Tidak. Nampak. Jadi gulami. Asalnya gulamui. Gulami itu aslinya gulamui. Paham ini? Tapi karena ada yak. Maka gulami di doma. Paham ini? Maka kita gulami di kasro. Minya. Akhirnya ini mi. Karena ada yak. Maka mimnya di kasro. Berarti disitu doma disembunyikan. Paham ini? Karena mim tidak bisa di doma. Disebabkan ada yak. Paham? Yak itu menyebabkan dia di kasro. Nanti akan disebutkan. Wayakunu gula. Wayakumu gulami. Sama. Wama ashbaha dalik. Dan apa yang serupa dengan contoh semua ini. Yang jelas. Beliau telah contohkan kepada antum. Semua bentuk contoh. Ada pasangan fi'il maddi. Ada pasangan fi'il. Modori. Setelah itu antum kiaskan koma. Dengan dorobah, kotalah, fatahah, jalasa, koada, mana'ah, gofaro, alimah, amilah. Semua fi'il. Kiaskan. Ada paham ini? Jelas ini? Terus juga jangan terbatas pada zaid. Paham? Antum bisa datangkan kata-kata lain selain zaid. Yang jelas. Kalau isi mufraud sudah ada tandanya. Musanna sudah ada tandanya. Jamaah mendekar salim sudah ada tandanya. Mu'ana salim sudah ada. Jamaah taksir sudah ada. Paham kan? Asma'ul khumsah sudah ada tandanya. Sudah ada tandanya semua. Antum tinggal ingat kembali. Dan ini fi'il maddi ma'lum. Mudori ma'lum. Penyakit. Ini adalah penyakit. Penyakit. Lihat di bawah banyak catatan. Catatan di koma zaidun. Sangat mudah sekali. Walaupun Antum baca sendiri. Sebenarnya ini paham. Tapi keterangannya itu penting. Lihat koma zaidun. Catatan 118. Zaidun adalah fa'il dohir. Jadi sekarang sudah begitu. Zaidun adalah fa'il dohir. Sudah lihat catatannya firman? Tidak. Di halaman 35. Tidak ada di buku Antum. Halaman 35. Ada di halaman 35. Lihat catatan ke bawah firman. Nomor 118. Sudah? Sudah? Sapri? Sudah lihat? Mana Antum lihat? Halaman berapa itu? Baik. 35. Mantap. Iya. Baik. Alhamdulillah. Lagi konsentrasi sekali. Sapri. Alhamdulillah. Lihat. Koma zaidun. Lihat anak keterangan. Koma zaidun. Zaid adalah fa'il dohir. Yang marfu. Terleta setelah fi'il madhi. Ma'lum. Paham ini? Terleta setelah fi'il madhi. Ma'lum. Dan tanda rohfanya adalah doma karena dia isimufrod. Jelas itu keterangan? Jelas keterangan itu? Inilah orang bilang nanti irop. Tapi anak bahasakan dengan bahasa Indonesia untuk mempermudah pemula. Inilah dibilang irop. Menentukan iropnya. Maksudnya kedudukannya dan tandanya. Kedudukan dan tandanya. Lihat contoh kedua. Yakumu zaidun. Kembali ke bawah. Catatan 119. Zaidun adalah fi'il fa'il dohir. Yang marfu. Terleta setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah doma. Karena dia isimufrod. Contoh berikutnya. Koma zaidani. Lihat catatan 120. Zaidani adalah fa'il dohir yang marfu. Terleta setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah alif. Karena dia isimufrod. Perhatikan itu. Paham? Tanda rupanya adalah alif. Kenapa? Jawabannya karena dia adalah isimufrod. Yang telah lewat pelajaran kita. Lihat contoh berikutnya. Yakumu zaidani. Catatan 121. Zaidani adalah fa'il dohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah alif. Karena dia isimufrod. Nah, sama. Lanjut ke berikutnya. Buka bukunya. Koma zaidana. Koma zaidana. Lihat catatan 122. Azzaiduna adalah fa'il dohir yang marfu. Terleta setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah law. Tanda rupanya azzaiduna adalah siapa? Law. Kenapa? Karena dia adalah jama' mudakar sahlim. Masya Allah. Perhatikan itu. Yakumu zaiduna. Sama. Itu tinggal baca catatan 123. Azzaiduna fa'il dohir. Marfu. Terleta setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah law. Karena dia jama' mudakar sahlim. Sama. Lihat kata al-rijalu. Komar rijalu. Komar rijalu. Komar rijalu. Catatan 124. Ar-rijalu. Adalah fa'il dohir yang marfu. Terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Dan tanda rupanya adalah dhomma. Karena dia jama' taksir. Karena dia jama' taksir. Keterangan lengkap. Yakumu rijalu. Sama. Bedanya ini fi'il mudori. Lihat ar-rijalu. Catatan 125. Ar-rijalu. Adalah fa'il dohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il mudori ma'lum. Dan tanda rupanya adalah dhomma. Karena dia jama' taksir. 126. Kembali ke atas. Komat hindun. Komat hindun. Hindun adalah fa'il dohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Dan tanda rupanya adalah dhomma. Karena dia isi mufrot. Sama. Keterangan 127. Sama. Lihat al-hindani. 128. Adalah fa'il dohir yang marfu. Terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Dan tanda rupanya adalah alif. Karena dia isi mudana. Lihat setelahnya. Takumu lhindan. Sama. Bedanya ini fi'il mudori. Lihat catatan nantian. Kita membaca 129. Komat al-hindatu. Komat al-hindatu. Lihat catatan 130. Al-hindatu. Adalah fa'il dohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Dan tanda rupanya adalah dhomma. Karena dia adalah jama' mu'annath salim. Perhatikan itu keterangan. Penting sekali. Kenapa tandanya itu? Karena dia ini. Jadi itu harus antum tahu semua alasannya langsung. Ini dhomma. Karena ini. Ini waw. Karena ini. Ini ya. Ini alif. Karena ini. Dibaham kan? Itu penting alasannya. Karena antum harus jawab. Kenapa di dhomma. Nanti. Tandanya kenapa dhomma. Bukan fatha. Bukan kasro. Dibaham kan? Itu semua harus dijawab. Iya. Takumu lhindad. Sama dengan yang tadi. Bedanya ini fi'il mudori. Antum bisa baca nanti sendiri. Catatan 131. Komat al-hunudu. Lihat al-hunudu. Catatan 132. Al-hunudu adalah fa'il dhohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il maddi ma'lum. Dan tanda ropanya adalah dhommah. Karena dia jama' taksir. Inilah semuanya praktik di pembahasan sebelumnya. Tanda-tandanya itu. Takumu lhundud. Sama. Antum bisa baca nanti sendiri. Catatan 133. Komat al-hunudu. Lihat catatan 134. Komat al-hunudu. Komat al-hunudu. Akhuk. Adalah fa'il dhohir yang marfu. Terletak setelah fi'il maddi ma'lum. Dan tanda ropanya adalah. Wow. Karena dia asma'ul khumsah. Dipahami? Karena dia asma'ul khumsah. Wayakumu yakumu aku. Sama. Bedanya dia adalah fi'il apa? Yang mengawalnya adalah fi'il mudari. Perhatikan catatan untuk koma gulami. Untuk catatan untuk koma gulami. Di bawah. Gulami adalah fa'il dhohir. Yang marfu. Terletak setelah fi'il maddi ma'lum. Dan tanda ropanya adalah. Dommah mukoddarah. Ya kan? Dommah yang disembunyikan. Itu domah yang disembunyikan. Dimana? Sebelum yakmu takalim. Karena. Ini kan asanya begini. Asanya. Gulamu. Gulamu. Tambah yakmu takalim. Ini orang lain ini. Bermakna saya. Bermakna apa? Saya. Yak selalu cocoknya dengan kas. Kasro. Disini masuk ja'ah. Masuk koma. Fi'il maddi ma'lum. Seharusnya dia dibaca. Ja'ah gulamu. Tambahnya. Gulamui. Paham ini. Seharusnya. Tetapi. Ini ya. Mengharuskan kata sebelumnya. Dia apa? Dia apa? Di kasro. Akhirnya. Dommahnya dibilang sembunyi. Paham ini. Dommahnya sembuh. Sembunyi. Karena sekarang yang nampak malah kas. Kasro. Kan seharusnya Dommah. Berarti Dommahnya mana? Dommahnya mana? Sembunyi. Pertanyaannya. Di mana sembunyi? Jangan bilang dia. Karena dia ini orang lain. Sembunyi itu adalah di huruf terakhir dari kata itu. Anda paham ini? Sekarang. Ketika dibilang. Gulami. Saya satukan. Satukan. Gulami. Huruf terakhir kata ini mana? Ya atau Mim? Mim. Maka kalau ditanya. Sembunyi di mana? Dommahnya. Di Mim. Jangan bilang dia. Dia tidak sembunyi di orang lain. Dia sembunyi pada dirinya sendiri. Paham ini? Jelas ini? Jelas ya? Kecuali nanti ada kata memang huruf terakhirnya ya. Maka bilang sembunyi dia. Misalnya saya ganti Gulami dengan Al-Qadi. Ja'al-Qadi. Yang mana ya ini bukan ya ini. Ya yang di sini ini ya bermakna saya. Kalau ini Qadi ya memang ini asli kata. Huruf terakhirnya. Maka ketika saya bilang. Ja'al-Qadi. Dommahnya sembunyi di mana? Di mana sembunyi domahnya? Di sini dia. Paham maksudnya? Dipahami ini? Jadi di huruf terakhir dari kata itu. Dipahami ini? Dipahami itu? Pembahasan? Alhamdulillah. Demikian pula. Yakumu Gulami. Ini ingat? Ini Irop muda ya? Nanti di buku-buku berikutnya akan dirinci lagi. Irop maksudnya penjelasan secara rinci. Kenapa sembunyinya di situ? Apa alasan sembunyinya? Kalau di buku ini cuma dibilang sembunyi sebelum ya. Nanti di buku-buku berikutnya akan dikasih tahu. Kenapa disembunyikan? Itu jangan dulu antum tanyakan. Yang penting antum paham sekarang. Oh ternyata ada domah yang disembunyikan. Dipahami ini. Karena Irop itu bisa nampak, bisa sembunyi. Ada pun kalau antum bertanya. Kenapa bisa sembunyi? Tidak nampak saja. Itu di buku-buku berikutnya. Bukan buku dasar. Bukan buku dasar. Dan yang serupa dengan contoh-contoh itu. Selesai. Contoh untuk dohir. Sisanya adalah contoh untuk domir. Ini sisa satu menit. Tapi bagus mungkin kita baca karena mudah sekali. Atau besok? Besok. Baru bilang atau besok langsung bilang besok. Mulut semuanya besok. Walaupun suaranya tidak keluar. Itu isi hati ya. Alhamdulillah. Besok kita baca yang mudmar. Yang jelas dipahami ini. Yang dohir. Paham ya? Siapa yang belum paham? Sapri paham? Alhamdulillah paham. Hmm. Ya bisa dohir, bisa domir Ini pak failnya berupa apa pertanyaannya Dohir pak Kan yang menjadi pelaku kan gulam Bukan saya Bukan ini ya pelakunya Tapi ini yang kata pertama Jadi pelaku itu pak kata yang pertama Failnya Yang ketiga saya bilang Ja'a gulami Di sini Ja'a gulami Maka failnya gulam Bukan yang ini ya Bukan Nanti pak Ini nanti namanya mudopun ilai Jadi kalau saya bilang Kita bingung lagi Apa itu mudopun ilai Apakah sejenis makanan atau minuman Kan susah pak Makanya saya jelaskan satu-satu Ini nanti ada disebut dengan nama Mudopun ilai Di majurur Di pembahasan nanti Ini dulu sekarang pak Kata pertama Yang setelah fi'il Itu sebenarnya fa'il Dipahami pak Alhamdulillah Hmm? Terima kasih.